Intro Halo Kalian Perkiasa, saya Danang Praegi bersama dengan tim Radio Perkiasa Hari ini Profesional Visit, Perkiasa Visit mengunjungi Aquatic Resto & Pool Dan kali ini saya sudah bersama dengan GM Aquatic Resto & Pool Ada Gayu Samporno Aji Selamat siang Mas Gayu Selamat siang Mas Oke, Aquatic Resto & Pool, banyak masyarakat yang ingin tahu juga, banyak yang penasaran Sebenarnya Aquatic Resto & Pool ini apa, berdiri sejak kapan, konsepnya seperti apa? Oke, untuk Aquatic Resto & Pool ini lebih ke cafe yang bernuansa Resto Fine Dining Terus kita ada beberapa venue yang bisa untuk dibuat wedding Terus bisa untuk dibuat acara-acara kayak gala dinner Terus ada beberapa menu dari kita itu catering, birthday cake Lanjut ke outing class, lanjut ke cooking class Terus sama beberapa acara-acara atau beberapa program dari Aquatic Cafe itu itu sendiri Oke, siap Ini sejak tahun? Berdiri sejak tahun 2023, tepatnya di tanggal 30 Oktober Terus kemarin itu sempat kita itu opening mengundang Gus Kausar Kenapa Mas Gayu ini dinamakan Aquatic Resto & Pool? Untuk filosofinya tersendiri itu dulu Aquatic setelah berbincang kepada tim Kita berdiskusi sampai malam mungkin Itu kita jadikan Aquatic karena di belakangnya itu ada venue kolam Jadi kita harus menjadikan satu antara cafe sama kolam Jadi timbulah nama Aquatic seperti itu Sedangkan dari Aquatic tersebut ada klub, ada mungkin dari klub renang ya Namanya Aquatic pakai K, tapi kita pakai G, Aquatic Terus di dalamnya Aquatic ada apa, Gus? Untuk di dalam Aquatic tersendiri ada VIP 1, itu nggak ada minim charge Terus VIP 2, itu minim charge-nya itu 150 Lanjut ke lorong, itu smoking area Lanjut ke depan itu lebih tepatnya itu tempat untuk rapat Siapa tahu kalau ada yang mau berkenan menyewa tempat di tempat kita Itu saya kasih mungkin free, nggak apa-apa Untuk sewa tempatnya nggak usah Terus kapasitas di depan itu 50-60 orang Kalau di lorong 20 orang Kalau di VIP 1 5 orang Kalau di VIP 2 itu sekitar 12, estimasi 12-15 orang Lanjut ke venue belakang di kolam ini Kapasitas 200 sampai ke 500 orang Standing 500, duduk 300 orang Mas Gajif ini kan dari bulan Oktober ya tadi Oktober 2023 Dan konsepnya memang kolam renang dan juga restoran Dan ini satu-satunya di Tulung Agung Ini selama pembukaan sampai sekarang Respon dari masyarakat, respon dari pengunjung seperti apa? Alhamdulillah baik Karena secara langsung di daerah sini, daerah Koto Anjar ya Itu jadi ramai Yang sebelumnya mungkin video cerita yang sebelumnya itu terkenal Singklu atau lebih kasarannya itu Seram Jadi sekarang lebih bernuansa ramai Dan bisa untuk menjadikan masyarakat di Koto Anjar itu mobilitas jadi ramai juga Jam bukanya mas? Jam bukanya di Aquatic Resto & Pool ini di 24 jam Kalau di video tertanya kita buka jam 5 pagi, close jam 5 sore Mas Gajif ini kan kalau berbicara soal Resto Di Tulung Agung juga banyak pilihan Resto yang ada di Tulung Agung Ini selama ini menghadapi persaingan bisnis yang serupa ini strategi-nya software? Untuk strategi sendiri kita harus beda dari yang lain Itu sih Jadi kita harus upgrade dari makanan kita Itu saya merekrut dari chef yang bernama Chef Sai Un Bisa dikatakan monster chef di gelarnya Terus saya di bar itu ada head bar-nya yang bernama Sanca Jadi kita untuk bersaing di pasar Tulung Agung sangat-sangat siap sekali Halo, perkenalkan Nama saya Sancame Pristiawan Saya di sini sebagai barista Di sini kita punya konsep Konsep Cafe Resto Jadi untuk menu yang mungkin banyak disukai Kita ada di Peggy Go Sama Lotus Beast Coffee Seperti itu Dan mungkin next untuk kedepannya Itu juga ada nanti kita dari menu-menu coffee yang lainnya juga Dan ada juga menu yang non-coffee Yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat Terima kasih telah menonton